Terima kasih telah menonton Tak ada kata menyerah dalam perjuangan untuk merubah nasib menjadi lebih baik Surya sudah membuktikannya Lima tahun silam, Surya hampir tak punya arah dan pekerjaan tetap Setiap hari ia mengandalkan pekerjaan serabutan Tapi, kini Surya memiliki sebuah konter telepon seluler di kawasan Pondok Gede Bekasi Tak mudah untuk mewujudkan mimpi ini Sebelumnya, Surya terpaksa berjualan handphone di jalanan yang kerap diusir petugas terantip Sukanya banyak, lukanya lebih banyak Termasuk lukanya itu saya pertama kali buka di kampung rambutan Di terminal, di depan hall gym, di trotoar Lukanya adalah hujan-hujanan Panas-kepanasan Karena saya sendiri tidak pakai yang namanya kiosk Di trotoar saja saya mengganti Dan itu pun juga dukanya Kejar-kejaran sama kantin Dan, seiring dengan waktu Surya berusaha mengembangkan berbagai usaha lain Dan kini sudah merambah dalam bidang properti Perjuangan serupa dilakukan oleh Dede Ajib Berbekal kemampuan teknisi handphone Ia membuka layanan servis handphone di kawasan Cibubur, Jakarta Timur Bahkan, kini ia menjajal usaha barbershop yang berada di samping kaunter ponselnya Kedua pemuda ini merupakan bukti keberhasilan dari pelatihan teknisi handphone Yang dilakukan oleh Institut Kemandirian Dompet Duafa Setelah saya mengikuti pelatihan nikah Alhamdulillah banyak ilmu yang saya dapat Tentunya banyak motivasi Banyak pelajaran Banyak teman-teman juga Dan banyak rekan-rekan yang memang bisa diajak untuk kompromi bisnis Atau mencari peluang usaha Alhamdulillah disana saya temukan Sebelum saya masuk ke Ika Itu saya hanya pekerja biasa Yang cari kerja-kerja Cari racahan Alhamdulillah setelah saya kedadikan Mungkin bisa untuk usaha dan bisa lebih maju Institut Kemandirian adalah jejaring dompet duafa Yang didirikan pada 23 Mei 2005 Lembaga yang didanai dari zakat, infak, dan sedekah ini Berdiri di atas tanah wakaf Lembaga ini dijadikan sebagai role model Untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran Dengan menggelar berbagai pelatihan keterampilan Para pemuda pengangguran diajak untuk mandiri Dengan memiliki keterampilan praktis Misalnya, keterampilan montir sepeda motor Para pemuda dilatih menguasai servis sepeda motor berbagai merek Diharapkan setelah menyelesaikan pelatihan selama 3 bulan Mereka bisa diterima bekerja di bengkel Atau suatu saat mereka bisa membuka bengkel motor sendiri Setelah masuk ke titik mandian Khususnya tadi sepeda motor Saya lebih paham Dari pelatihan yang dulu saya ikuti Beda dengan titik mandian Secara pribadi sebuah saya terasa Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kembali berjumpa bersama kami ZTV online talk show Pada tema kali ini adalah Asaskil hadapi perkembangan zaman Saudara pemirsa bersama saya Maifet Lekaputra Dalam satu jam ke depan kita akan berbincang tentang Pengasaan skill Untuk pendidikan Bagi Para pengangguran Dan para duafa Pada dunia sekarang Zaman era modernisasi ini Kita tidak terlepas dari Keahlian Kalau kita tidak memiliki keahlian Kita tidak akan bisa berada Bersaing di dunia kerja Bersama kami di studio Sudah ada Pak Abdurrahman Usman Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Sifah Assalamualaikum Mbak Sifah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Abdurrahman Beliau adalah Direktur Institut Kemandirian Dompet Lua Pak Sedangkan Pak Sifah adalah Salah seorang alumni Dari Institut Kemandirian Pada submen ini Kita akan bercerita bersama beliau Kita ingin tahu lebih banyak Apa saja yang dilakukan oleh Institut Kemandirian Untuk menghadapi Tantangan zaman sekarang Kira-kira Pak Usman Kita mau tanya Institut Kemandirian itu Apa sih Pak? Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa sekalian Alhamdulillah kita bisa bertemu Untuk sharing-sharing produktif Dari siang hari ini ya Pak Maipil ya Institut Kemandirian Tatar belakangnya Lahir Karena isu ya Isu yang sebetulnya klasik Yang selalu ada Permasalahan di Indonesia Bukan gosip ya? Bukan gosip ya Dan selalu ada Ya itu kenapa selalu ada ya Selalu dirancang dalam perencanaan Termasuk juga di pemerintah Apa isu itu tersebut? Pertama Isu kemiskinan Ya Dede Kan selalu apa Bahas tentang kemiskinan Yang kedua Isu pengangguran Ini lagi trend ya Saya pengangguran Nanti kita bicara lebih banyak Yang ketiga Isu tentang Usia produktif Gitu Jadi Tahun 2005 Gagasan tentang Institut Kemandirian ini Muncul Karena latar belakang Isu tadi Makanya Awalnya Dede ini Meng-create Hanya Bentuknya program saja Program Awalnya program Ya awalnya program Apa Seperti biasa layaknya program Ya ada Penanggung jawab Ada Apa namanya Pendamping dan lain sebagainya Gitu ya Sampai pada proses recruitment Gitu ya Yang fokusnya pada saat itu Menseleksi Menerima Memanggil seluruh Apa Calon penerima manfaat ya Terutama di usia produktif Tentu ya Untuk bergabung Untuk apa Salah satu upaya Memutus Rantai kemiskinan Pada saat itu Gitu Itu latar belakangnya Jadi yang Mereka diajak Untuk bergabung itu Untuk apa Ya Jadi Output kita Kita punya Apa namanya Apa Output kita itu Cuma dua ya Pada saat itu Yaitu Mereka Seluruh penerima manfaat itu Terserap Dunia kerja Atau ya Bisa kerja lah Yang nganggur Yang kedua Jadi pengusaha Jadi bekerja Bekerja Atau jadi pengusaha Jadi kita punya tagline Siap kerja Siap usaha Oke Jadi itu Perkembangan yang berikutnya Bagaimana Nah Dari proses Kita punya tujuan Kedepan itu Gitu ya Apa Kita Create Beberapa Diklat Jadi ada Beberapa jurusan Ada jurusan Apa namanya Tadi Ada service Motor Service handphone Terus Computer Ada juga Salon muslimah Nih Nanti Di samping Kanan saya Salah satu Alumni nya Yang memang Membahas Atau ikutan Diklat Di jurusan Salon muslimah Ya mbak Nah Jadi Mereka Daftar Seleksi Masuk Terus Ikutan Apa namanya Program Diklat itu Nah Ada Hal yang Membedakan Kita Dengan Diklat Kita Mengalut Prinsip Namanya Berkarakter Jadi Diklat Berkarakter Karakternya Dari mana Nah Ini Kita Program kita Itu bukan Cuma Ikutan Misalnya Kursus Bisa nyetri Itu Biasanya Waktu itu Sendiri Atau Ikutan Sekolah Kursus Teorinya Paling berapa Bahkan Tidak ada Teori Langsung jalan Siang Berapa Pertemuan Di pelajaran Mereka Sudah punya Apa Biasanya Pengalaman Ada Indikator Bisa Kok Nah Tetapi Diajari Tentang Bagaimana Cara Mengemudi Di jalan Sikapnya Terus Aturannya Dan lain sebagainya Nah Di ikat Itu Seperti itu Jadi Karakter Itu Dibina Kalau Siang Siang Mengasah Skillnya Nah Malam Harinya Setelah Sore hari Dari Proses Siang hari Itu Selesai Itulah Dilakukan Proses Pembentukan Karakter Semuanya Serba Disiplin Selama Sesuai Dengan Jurusannya Ada yang Satu bulan Ada yang Dua bulan Ada yang Tiga bulan Mbak Tiga bulan Tiga bulan Tiga bulan Selama Tiga bulan Itu Ketat Tidak 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 Bisa Sembarangan Bahkan Pakai Handphone Ada aturannya Jam Berapa Makan Ada Berapa Bangun Tidur Jam Berapa Disiplin Betul Kalau Orang Yang Ini Kayak Camp Militer Wajib Militer Itu Kenapa Itu Tadi Pendidikan Karakter Karena Untuk Bisa Diterima Di Dunia Usaha Semua Pemilik Usaha Tidak Mau Punya SDM Yang Tidak Disiplin Tidak Berkarakter Jadi Bukan Cuma Dia Jago Misalnya Beliau Misalnya Jago Dalam Salon Muslimah Pokoknya Yang Jadi Cantik Setelah Dipoles Terus Yang Service Motor Dia Butuh Waktu Bukan Cuma Jago Tetapi Karakter Itu Makanya Ini Pengusaha Atau Yang Pemilik Usaha Salah Satu Karakter Itu Salah Satunya Kejujuran Kalau Punya Karyawan Tapi Tidak Jujur Misalnya Ambil Aja Under Deal Satu 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 Dan Yang Lebih Penting Harus Punya Mental Lebih Kuat Ketika Dia Betul Jadi Pengusaha Nah Itu Didapatkan Di Institut Kemandirian Dalam Proses Pendidikan Karakter Itu Kan Tadi Niatnya Untuk Memutus Rantai Kemiskinan Betul Usman Jadi Siapa Saja Yang Bisa Masuk Disitu Umurnya Berapa Apakah Setiap Orang Semuanya Masuk Bisa Masuk Jadi Kita Tentu Setelah Bertahun Tahun Sejak 2005 Itu Proses Persaratan Yang Siapa Yang Biasa Masuk Terus Dilihat Dari Hasil Impact Riset Seperti Apa Akhirnya Kemarin Kita Merevisi Siapa Yang Bisa Masuk Di Usia Range 18 Sampai Dengan 35 Tahun Jadi Rata Rata Mereka Yang Sudah Lulus SMA 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 Langsung Bisa Langsung Bisa Kenapa Di usia Tersebut Yang disebut Istilah Definisi Pemuda Itu Banyak Persinya Persi Bahasa Indonesia Bahkan Persi WHO Yang disebut Pemuda Sampai Dengan 60 Kalau Kalau Tidak Jadi Kalau Sebelum 60 Tahun Masih Pemuda Tetapi Kita Mengambil 35 35 Aja Kenapa 35 Nah Ada Ukuran-ukuran Yang kita Analisa Pertama Kemampuan Daya Penerimaan Terus Yang kedua Kalau Di atas 35 Itu Tadi Banyak Pertimbangan Pertimbangan Dia Sudah Punya Tanggungan Dan sebagainya Sedangkan Kita Mempersiapkan SDM SDM Di usia Produktif Ini Di usia Muda Ini Yang betul-betul Siap Untuk Di dunia Kerjanya Dia berprestasi Kalau memang Terserah Dan di dunia Usahanya Betul-betul Baik Ini Dari 2005 Betul Itu Sudah Berapa Alumni Nah Sekarang Data Aslinya Kurang lebih Ya Saya Apa Itu Sekitar 8000 Dari 2005 Dan Itu Tersebar Dari Ujung Aceh Sampai Papua Ada Jadi Alumni Ika Itu Dari Aceh Sampai Papua Ada Belajar Disitu Dengan Range Umur Dari Tamatan SMK SMA Sampai 35 Tahun Jadi Mereka Dilatih Secara Disiplin Nah Jurusan Jurusannya Yaitu Yang Sekarang Ada Apa Aja Jadi Seseorang Mandirian Dari Tahun 2005 Itu Kita Sampai Dengan Tahun Terakhir 2020 Ini Setidaknya Lebih kurang Ada 20 Jurusan Yang Sudah Kita Lakukan Kita Sebut Ada Yang Regular Ada Juga Yang Sifatnya Apa Namanya Tematik Kita Sebutnya Nah Tematik Inilah Yang Memang Biasanya Kita Sinergikan Dengan Donor Donor Biasanya Para Pengusaha Pengusaha Atau Para Perusahaan Punya Dana CSR Nah Itu Konkret Jadi Bisa Memberikan Program CSR Langsung Ke Kita Tidak Bisa 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 Dari Perusahaan Nah Yang Tematik Itu Misalnya Ini Ada Dana CSR Kami Di Perusahaan A Ada 5 Miliar Bisa Buat Program Apa Nanti Kita Diskusi Dulu Dengan Mereka Program CSR Tujuannya Apa Nanti Ketemu Satu titik Jalan Berarti Istri Kemandirian Ini Awalnya Kan Dari Penemuan Manfaatnya Dari Zakat Betul Dana Zakat Terus Dibikin Yang Tematik Dari Dana CSR Jadi Kerjasama Dengan Perusahaan Pertamina Pengen Kerjasama Dengan Ika Dalam Untuk Mendidik Kapal Anak Buah Kapal LAS Misalnya Itu Diperminyakan Itu Itu Sangat Bisa Sesuai Dengan Misalnya Kami Butuh Skill Skill Dengan Spesifikasi Ini Kita Punya Jaringan Instruktur Yang Memang Profesional Dan Tentu Prosesnya Terbuka Dan Silahkan Di pihak Perusahaan Bisa Menilai Kita Punya Sistem Kurikulum Modul Yang Memang Disiapkan Sampai Dengan Tujuan Dari Diklet Tercapai Oke Mbak Siva Ini Kapan Bergabung Dengan Ika Awalnya Tahun 2017 2017 Mulai gabung Ambil Jurusan Salon Muslimah Salon Itu program Berapa Lama Tiga Bulan Tiga Bulan Apa Yang Didapat Di Salon Itu Yang Didapat Di sana Belajar Tentang Semua Salon Tapi Salon Ini Juga Bukan Salon Ini Salon Muslimah Misalkan Kayak Misalkan Dia cuma Kerimbat Terus Hermas Kalau Kayak Smoothing Itu Dia Nggak Diajarin Soalnya Karena Kalau yang Kayak Gitu Kan Islamnya Dilarang Sama Agama Sama Islam Jadi Tetap Ada Nilai Jadi Emang Yang Lebih Utamanya Salon Yang Bener Khusus Untuk Muslimah Jadi Mau Nikah Secara Sari Gitu Terus Apa Itu Spesifik Yang Didapat Dari Sana Yang Didapat Banyak Dari Sana Belajar Tentang Semua Salon Terus Juga Di Dompet Duafa Itu Di Ika Itu Kita Setelah Dari Belajar Biasanya Kita Setelah Belajar Udah Selesai Gitu Ya Tapi Kalau Di Ika Kita Sholat Berjamaah Gitu Terus Diajarin Tentang Agama Tentang Ada Kultumnya Juga Gitu Jadi Banyak Banget Yang Didapat Dari Ika Itu Gitu Jadi Bukan Hanya Keahlian Akhlak Tadi Kemudian Kedisiplinan Ibadah Kedisiplinannya Juga Terus Betah Disitu Oh Betah Betah Jika Manyak Temen Disiplin Enakan Jadi kita Sholat Jadi Tepat Waktu Terus Banyak Temen Juga Enak Sebelumnya Sebelum Masuk Kesana Apa Yang Kerjaannya Mbak Kerjaannya Aku Sebelumnya Itu Ngajar TK Ngajar Ngaji Ngajar Bimbel Kemudian Dapat Info Dari Temen Ada Tempat Pelatihan Gitu Gitu Baya Enggak 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 Gratis Gratis Terus Dapat info Dari temen Daftar Daftar Terus Akhirnya saya Enggak bakalan Lolos Gitu ya Tapi alhamdulillah Akhirnya Oh banyak Saingin Iya Banyak Jadi Tidak Semua yang Daftar Diterima Jadi Setiap Kita Release Itu Di club Yang Ada di Kita Itu Dari Kuota Yang Ada Itu Ratusan Apa Apa Ininya Yang Peminatnya Bahkan Akhirnya Tim seleksi Ini yang Betul Artinya Ada Asesmen Juga Pasti Itu Karena Lebih Lebih Tadi Kita Mengusung Bagaimana Yang Tadinya Mustahik Menjadi Muzaki Karena Misi Utamanya Tadi Memutus Rantai Kemiskinan Itu Satunya Pengangguran Itu Ketika Mereka Punya Aktivitas Mereka Punya Penghasilan Penganggurannya Juga Dari Orang Doa Betul Itu Yang Akhirnya Diangkat Teman Teman Ini Yang Daftar Itu Apalagi Sekarang Setelah Online Itu Bisa Sampai Ribuan Dalam Satu Ketika Kita Rilis Ini Yang Memang Menjadi Challenge Sudah Buat Kita Dalam Satu Tahun Itu Berapa Kali Buka Jadi Kita Skemanya Sebelum Covid Ya Karena Covid Ini Banyak Kita Bicara Tentang Covid Jadi Dalam Satu Tahun Itu Bisa Kita Sampai Dengan Tiga Kali Angkatan Jadi Acuannya Tadi Yang Paling Lama Diklat Diklat Yang Tiga Bulan Itu Salah Satunya Tadi Mbak Sampai Dengan Tiga Bulan Mbak Siva Setelah Belajar Disitu Bisa Langsung Bisnis Atau Gabung Sama Orang Bagaimana Alhamdulillah Setelah Lulus Dari Ika Itu Nekat Jadinya Terus Juga Nyicil Satu Satu Seperti Misalkan Aku Buka Sekarang Sudah Mulai Buka Rias Pengantin Terus Jadinya Beli Gaun Satu Satu Nyicil Dari Situ Jadi Jangan Sampai Hasil Penayangan Itu Nyicil Ditabung Jadi Kerja Kalau ada Kerja Ditabung Lagi Dari Abis Dari Ika Itu Magang Setelah Magang Kan Baru Boleh Kita Baru Boleh Kerja Dimana Aja Jadi Tadinya Magang Dimana Tadinya Magang Udah Disalurin Dari Ika Dari Ika Magang Selama Sebulan Jadi Artinya Yang Program Tiga Bulan Ada Program Magang Iya Jadi Itu Proses Pendidikan Latihannya Tiga Bulan Nah Mereka Belum Dinyatakan Lulus Kalau Belum Magang Dapat Sertifikat Sebelum Magang Karena Real Asli Mereka Pengalaman Asli Di Dunia Usaha Dan Dunia Kerja Jadi Magang Itu Jadi Mereka Magang Dicarikan Oleh Ika Sesuai Dengan Mitra Mitra Sesuai Dengan Jurusannya Tentu Itu Yang Akhirnya Kalau Di Proses Magang Bisa Diceritakan Kerasa Ketika Usaha Sendiri Menghadapi Pelanggan Mungkin Basih Pengalaman Magang Bagaimana Kalau Pengalaman Magang Kan Kita Kerja Sama Orang Jadi Apapun Yang Terjadi Sudah Orang Yang Tanggung Sedangkan Pas Terjun Langsung Buka Usaha Sendiri Bener Banyak Yang Harus Dihadapi Tanggung Jawabnya Besar Apalagi Ngadepin Acara Acara Nikah Orang Wedding Orang Itu Kan Acara Besar Kalau Kita Salah Itu Tahun Jawabnya Besar Sama Keluarganya Dan Nominalnya Juga Tidak Kecil Jadi Bener Bener Banyak Banget Kalau Pas Terjun Banyak Banyak Yang Harus Dihadapi Kalau Salah Coret Orang Seumur Hidup Satu Kali Itu Nikah Dan Tidak Tidak Cuma Resiko Dari Misalkan Resiko Kita Punya Usaha Seperti ini Pegang Vendor Gini Dari Resiko Tendanya Pelaminannya Terus Fotografer Semua Kan Saya yang pegang Semua Jadi Ketika Ada Kesalahan Ada Kekurangan Apa Misalkan Pas hari H Blower Mati Rusak Meledak Otomatis Kadang Ada Yang Kayak Klien Tidak Mau Tidak Bayar Sesuai Karena Dia Merasa Ada Rugi Gitu Nah Itu Jadinya Dia Tidak Mau Bayar Sesuai Kesepakatannya Ya Gitu Waktu Belajar Di IKA Itu Manajemen Dia Diajar Artinya Bisa Ngembangin Bukan Hanya Meriah Salon Tapi Juga Membuka Wedding Organizer Gitu Ya Pas Di IKA Kita Banyak Ada Kultumnya Juga Ceramah Maksudnya Kita Bukan Cuma Skill Kita Tapi Mental Kita Dikasih Tahu Disemangatin Disupport Gitu Kan Banyak Juga Pelajaran Yang Motivasi Segala Macem Banyak Juga Yang Dapat Dari IKA Setelah Tamat Kan Mbak Siva Awalnya Gimana Buka Buka Ceritain Awal Pertama Ada Kendala Bagaimana Bukan Kalo Pengen Apa Tuh Saya Harus Gitu Dari Situ Saya Masih Kita Mau Ikut Kerja Terus Sama Orang Gitu Kan Kita Juga Harus Maju Punya Usaha Sendiri Gitu Kan Pegang Sendiri Gitu Nah Dari Situ Saya Coba Neket Saya Mulai Icil Satu Satu Mulai Beranikan Diri Pegang Semua Pegang Tenda Pegang Pelaminan Kayak Gitu Jadi Karena Mindsetnya Sudah Punya Wirausaha Juga Pak Usman Jadi Memang Sangat Menarik Dari Cerita Mbak Sifah Ini Nanti Insyaallah Mungkin Kita Akan Bertemu Dengan Alumni Yang Lain Selain Dari Salam Muslim Pemirsa Untuk Segman Ini Kita Break Sebentar Nanti Kita Akan Lanjutkan Dengan Cerita Dari Alumni Ika Selain Pelatihan Servis Motor Institut Kemandirian Juga Menggelar Pelatihan Teknisi Handphone Pelatihan Ini Banyak Digemari Seiring Dengan Makin Meluasnya Penggunaan Telepon Selular Hingga Ke Berbagai Pelosok Sementara Pelatihan Menjahit Banyak Diminati Oleh Para Remaja Putri Kalian Ini Termasuk Banyak Di Selap Dunia Kerja Para Peserta Pelatihan Dituntut Untuk Siap Pakai Bahkan Suatu Saat Mereka Diharapkan Bisa Membuka Usaha Sendiri Saya Suka Fashion Saya Cari Tempat Kursusan Yang Bisa Saya Ini Ikuti Dari Biayanya Juga Saya Cari-cari Di Sinilah Saya Temukan Tempat Pelatihan Yang Emang Gratis Alhamdulillah Kesannya Di Sini Saya Bisa Mendapatkan Minimu Yang Banyak Di Antaranya Bisa Bikin Baju Terus Juga Bisa Bikin Rok Sama Semuanya Juga Bisa Pengennya Sih Pengen Jadi Perusaha Institut Institut Kemandirian Juga Terus Mengembangkan Berbagai Pelatihan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Masyarakat Seperti Pelatihan Mengemudi Pelatihan Salon Bahkan Pelatihan Pembuatan Kaki Palsu Yang Hasil Karyanya Bisa Dihibahkan Bagi Yang Membutuhkan Tak Sulit Untuk Bendaftar Menjadi Peserta Pelatihan Yang Digelar Institut Kemandirian Selain Lulus Seleksi Mereka Harus Berasal Jadi Kalangan Kaum Duafa Atau Tidak Mampu Dan Yang Terpenting Lagi Mereka Memiliki Minat Yang Besar Untuk Berubah Dan Hidup Mandiri Inilah Alur Pelatihan Yang Harus Ditempu Semua Peserta Dan Setelah Lulus Mereka Masih Mendapat Pendampingan Karir Sehingga Mereka Mampu Bekerja Atau Berwira Usaha Semua Pelatihan Tidak Dipungut Biaya Selain Didanai Dari Zakat Dan Infak Juga Berasal Dari Dana Corporate Social Responsibility Atau CSR Berbagai Perusahaan Yang Menjadi Mitra Institut Kemandirian Pelatihan Dikelola Oleh Para Tenaga Ahli Bahkan Tasdikit Alumni Yang Sudah Berhasil Berwira Usaha Ikut Menyumbangkan Tenaganya Untuk Berbagi Pengalaman Dan Keahlian Semua Alumni Dibekali Sertifikat Sehingga Mereka Bisa Diterima Magang Bekerja Di Berbagai Perusahaan Yang Menjadi Mitra Institut Kemandirian Hingga Tahun 2012 Institut Kemandirian Sudah Menghasilkan Ribuan Alumni Yang Sudah Tersebar Bekerja Di Berbagai Bidang Sesuai Dengan Keahlian Selain Dibekali Keahlian Mereka Juga Dibentuk Pola Pikir Dan Mental Baru Untuk Menjadi Manusia Hanya Dilatih Menjadi Karyawan Alumni Institut Kemandirian Juga Didorong Untuk Membuka Usaha Sendiri Inilah Yang Menjadi Misi Institut Kemandirian Untuk Mendebar Virus Kemandirian Ke Berbagai Daerah Sehingga Mampu Menjadi Lokomotif Untuk Mengentaskan Kemiskinan Dan Pengangguran Kembali Lagi Pemirsa Bersama Kami Dalam Online Talk Asask Skill Hadapi Perkembangan Zaman Pada Segment Kedua Ini Kita Seperti Yang Dijanjikan Tadi Kita Berbincang Dengan Alumni Ika Dalam Jurusan Yang Lain Bersama Kita Sudah Ada Mas Agus Rifai Mas Assalamualaikum Mas Agus Mas Agus Ini Lulusan Ika Di bidang Apa Di bidang Mekanik Otomotif Mekanik Otomotif Itu Tahun Berapa Mas Gabung 2012 Akhir Angkatan Ketiga Angkatan Ketiga Berarti 2012 Akhir Akhir Itu Program Berapa Lama Tiga Bulan Tiga Bulan Habis Itu Tiga Bulan Magang Berarti 6 Bulan Juga Ya Bisa Dicetan Mas Pengalaman Waktu Belajar Di Ika Ketika Itu Belajar Di Ika Sebelumnya Sejujurnya Saya Nggak Nggak Ada Skill Sama Sekali Waktu Itu Sebelum Saya Mas Saya 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 Nggak Ada Keahlian Mas Agus Tamat apa Tamat STM Tamat STM Jurusan Jurusan Otomotif Cuman Mobil Motor Saya Nggak Ngerti Oh Gitu Mobil Waktu Itu Kebetulan Saya Masuk Di Ika Bulan September Saya Ikut Seleksi Juga Waktu Itu Ada Beberapa Rekan Rekan Yang Lain Juga Ikut Seleksi Saya Masuk Bulan September Sampai Bulan Akhir Desember Di Sana Kan Kita Dilatih Tentang Bagaimana Cara Kita Service Motor Cara Kita Trouble Shouting Soal Motor Segala Macem Jadi Kita Dididik Secara Teori Dan Prakteknya Karena Ada Segala Jenis Motor Ada Disitu Untuk Praktek Secara Langsung Terus Ada Kesulitan Waktu Belajar Itu Kalau Kesulitan Pasti Ada Karena Memang Saya Kan Secara Alamnya Gak Ada Bakat Di Dunia Mekanik Jadi Kalau Mungkin Orang Yang Berbakat Itu Diajarin Sekali Langsung Nyambung Kalau Saya Mungkin Bisa Empat Kali Lima Kali Baru Bisa Nyambung Itu Disitu Tapi Akhirnya Memiliki Ketap Karena Mungkin Saya Punya Tekad Dan Keinginan Ada Keahlian Jadi Saya Terus Belajar Jadi Bisa Jadi Setelah Mas Agus Tamat Langsung Kerja Atau Membuka Usaha Saya Kerja Dulu Setelah Saya Magang Satu Bulan Saya Di Tempat Magang Itu Ditarik Untuk Jadi Mekanik Jadi Awalnya Cuman Helper Asisten Setelah Setelah Saya Magang Saya Ditarik Jadi Mekanik Di Bengkel Tersebut Kurang Lebih Sekitar Satu Tahun Saya Pindah Saya Lima Tahun Setelahnya Itu Kan Pindah Pindah Bengkel Selama Lima Kali Saya Buka Bengkel Itu Baru Bisa Usaha Sendiri Tahun 2017 Akhir Jadi Lima Tahun Saya Ikut Sama Orang Langsung Arti Pengalaman Ditambah Di Luar Di Saya Matangkan Dulu Untuk Keahlian Saya Lima Tahun Ikut Sama Orang Baru Saya Yakinkan Diri Buat Buka Usaha Sendiri Nah Waktu Buka Usaha Sendiri Itu Susah 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 Gampang Karena Mungkin Dari Segi Skill Udah Lumayan Cuman Dari Segi Materi Belum Cukup Banyak Waktu Itu Sebetulan Saya Ada Ya Lumayan Modal Buat Buka Bengkel Akhirnya Saya Niatkan Alhamdulillah Bisa Buka Berjalan Tiga Bulan Pertama Itu Masa Masa Perjuangan Masa Masa Satu Hari Cuma Satu Kadang Dua Kadang Tiga Tiga Bulan Pertama Itu Masa Masa Yang Pali Sulit Tiga Bulan Itu Sendiri Setelah Jalan Tiga Bulan Sampai Tujuh Bulan Sudah Mula Meningkat Meningkat Tujuh Bulan Setelah Sampai Satu Tahun Itu Udah Udah Naik Rating Lah Ibarat Udah Lumayan Rame Ketika Satu Tahun Berjalan Itu Ada Sedikit Musib Alami Waktu Itu Jadi Bengkel Saya Udah Lumayan Rame Terus Kebobolan Saya Waktu Itu Saya Rasakan Waktu Itu Ya Seperti Dari Udah Naik Tinggi Baat Langsung Down Gitu Kan Dikor Peralatan Iya Tujuan Paling Paling Saya Ikit Itu Terus Bagaimana Bangkit Saya Bangkit Lagi Jadi Selama Sebulan Pertama Itu Saya Kan Gak Ada Barang Cuman Alat Sebagian Masih Ada Jadi Tetap Saya Bisa Beroperasi Walaupun Kalau Ada Gadis Perpat Saya Lari Potang Panting Buat Ngisi Ada Seadanya Selama Setelah Sebulan Setelah Saya Mulai Ngisi Lagi Ngisi Lagi Lagi Alhamdulillah Bisa Bangkit Lagi Bengkel Sampai Sekarang Alhamdulillah Sekarang Bengkel Saya Ada Dua Tempat Yang Pertama Itu Semua Jenis Motor Yang Kedua Bengkel Spesial 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 Udah Dua Bengkel Nah Ini Kenapa Awalnya Tertarik Ini Dengan Ika Itu Kalau Tertarik Itu Mungkin Dari Keinginan Saya Punya Keahlian Saya Yang Pasti Disitu Awalnya Karena Mungkin Saya Dari Segi Skill Memang Kurang Saya Pengen Punya Keahlian Yang Bisa Saya Pakai Seterusnya Jadi Saya Masuk Ke Ejid Mandir Jadi Tamat SMK Itu STM Itu Enggak Saya Lulus Sekolah Itu 2007 2007 Setelah Itu Saya Kan Mesantren Setelah Mesantren Sekitar 2012 Saya Selesai Terus Baru Masuk Ke Ika Itu Jadi Tamat Pesantren Baru Masuk Berarti Ilmu Otomotifnya Dibawa Al-Quran Dulu Tadi Adanya Ilmu Otomotif Sekarang Mendalami Apa Ilmu Agama Tapi Kemudian Kembali Ke Mekanik Dan Itu Khusus Motor Nah Menurut Mas Agus Setelah Mengalami Belajar Di Ika Dan Gabung Di Ika Itu Apa Kesannya Ada Banyak Kesan Yang Saya Dapat Di Ika Itu Yang Pertama Mungkin Ke Keluargaan Keluargaan Cara Disitu Kan Namanya Di Asrama Ya Mengamu Kita Berbaur Dengan Suku Yang Lain Atau Mungkin Daerah Dari Tempat Daerah Lain Jadi Kita Saling Berbaur Disitu Saling Membantu Saling Sokong Saling Sharing Pendapat Tentang Apa Keahlian Kita Atau Mungkin Di Apa Kelebihan Kita Masing-masing Disitu Kita Jadi Membuka Keluargaan Kita Waktu Mas Agus Itu Berapa Orang Seangkatan Untuk Otomotif Ada 20 Orang Waktu Itu Dari Mana Dari Aceh Ada Dari Mayoritas Jabotabek Cuman Dari Daerah Lain Juga Ada Jadi Apa Kalau Setelah Menjalani Itu Untuk Bermanfaat Bagi Orang Kalau Ika Ini Sangat Bermanfaat Kalau Begitu Apa Yang Mas Agus Sampaikan Kepada Para Remaja Yang Belum Mendapatkan Informasi Tentang Ini Mungkin Dari Teman-teman Semua Rekan-teman Semua Yang Mungkin Belum Ada Info Atau Mungkin Belum Mengetahui Ada Lembaga Kursus Yang Mungkin Bisa Anda Masuki Atau Mungkin Anda Ikuti Di Cidup Mandirian Itu Semua Free Jadi Kita Diajarkan Tentang Skill Kita Tentang Cara Kita Untuk Bisa Mandiri Bagaimana Kita Menjadi Pekerja Yang Baik Disitu Kita Akan Mendapatkan Semua Disitu Kemandirian Jadi Ada Nilai Tambah Ya Seperti Tadi Cerita Di Sekuen Satu Ada Krak Mas Agus Mendapatkan Itu Sama Dengan Di Pesantren Juga Saya Mendapatkan Itu Yang Pasti Mental Tidak Menyerahnya Itu Saya Dapat Disitu Mental Tidak Menyerah Jadi Setelah Digondol Malik Terus Setelah Jatuh Bangkitnya Gimana Cara Mas Agus Bangkit Dari Mesibah Ya Awal Mulanya Itu Saya Sedikit Sedikit Saya Kumpulin Barang Ketika Ada Keuntungan Saya Beli Lagi Ditambah Dengan Sokongan Saudara Saya Juga Supplier Sepeda Spare Part Jadi Bisa Bantu Saya Dulu Jadi Sampai Sekarang Sebagian Masih Ada Disupport Dari Saudara Saya Alhamdulillah Luar Biasa Berarti Kalau Teman-teman Di luar Sana Yang Masih Nganggur Gitu Ya Kemudian Memang Kesulitan Dengan Keuangan Untuk Mencari Keahlian Bisa Daftar Di Ika Kemudian Dilatih Dan Dididik Keahliannya Dan Telah Terbukti Seperti Mas Agus Rasakan Gitu Bisa Membuka Usaha Sendiri Atau Berkerja Dengan Bekerja Dulu Lima Tahun Mengasah Menambah Keahliannya Setelah itu Sudah pede Ada yakin Untuk Buka Sendiri Itu Mas Agus Mulai Merekrut Kereawan Sudah Berapa Lama Berjalan Dua Tahun Dua Tahun Dua Tahun Lakuannya Sendiri Single Factor Jadi Apalagi Kesan Kesan Ada Di Sana Selain Dari Disiplin Kemudian Kekeluargaannya Kemudian Ada Karakternya Ilmu Agama Dan Semuanya Mungkin Yang lainnya Yang saya Dapat Dari Segi Ketika Kita Mau Pembelajaran Itu kan Kita Dilatih Tentang Apa Namanya Ya Entrepreneur Ibaratnya Gitu Jadi Semacam Pelatihan Entrepreneur Satu Minggu Jadi Kita Disitu Kita Dididik Cara Pengelolaan Kita Membuka Usaha Cara Kita Membranding Usaha Kita Atau Mungkin Cara Kita Membuka Jaringan Segala Macem Kita Dididik Disitu Berarti Bukan Hanya Skill Yang Diajarkan Jadi Basic Kita Buka Usaha Diajarkan Disitu Benar Pak Osman Jadi Ini Untuk Menyasar Output Tujuan Yang Kedua Menjadi Wira Usaha Jiwa Entrepreneur Harus Ada Makanya Salah Satunya Diajarkan Untuk Menjadi Seorang Owner Dari Perusahaan Supaya Semua Yang Ikutan Program Kita Harus Berani Bermimpi Walaupun Situasi Kondisinya Mungkin Pada Saat Itu Tidak Mendukung Ekonomika Keluarga Tapi Kalau Ada Yang Fight Mas Agus Mbak Sipak Tadi Mereka Yang Kekeh Yang Bertekad Kuat Saya Harus Bisa Keluar Dari Zona Ini Itu Dilatih Jiwa Entrepreneur Jadi Jiwa Pengusahanya Makan Mental Ketika Jatuh Ya Udah Dapat Ilmunya Karena Kalau Mental Jatuh Dibobol Maling Udah Selesai Pada Satu Udah Kalau Tidak Ada Jiwa Itu Bakal Down Ya Betul Down Akan Luar Biasa Terus Yang Kedua Tadi Kita Diajari Tentang Branding Komunikasi Ada Kultumnya Jadi Yang Belum Pernah Pegang Mic Yang Pertama Itu Begini Jadi Kultum Mereka Gantian Gantian Komunikasi Mereka Marketing Public Speaking Keuangan Semuanya Jadi Sampai Betul-betul Mereka Punya Pengalaman Ketika Berjalan Akhirnya Mereka Itu Akan Ingat Oh Iya Ketika Dulu Tuh Begini Jadi Kurikulum Itu Akhirnya Membekah Juga Luar biasa Diajarin Skill Yang bisa Diterima oleh Dunia Kerja Dan Atau Membuka Usaha Sendiri Secara Gratis Kemudian Diajarkan Juga Bagaimana Cara Membuat Usaha Membuat Sebuah Usaha Memanage Usaha Termasuk Pembukuannya Berarti Pembukuan Keuangan Dan Satu lagi Satu yang Memang Akhirnya Ini Selalu Menjadi Value Teman-teman Mau Yang Bekerja Ataupun Yang Berwira Usaha Mereka Sampai Kondisi Saat Ini Usaha Ataupun Berwira Usaha Atas Sokongan Dari Masyarakat Dan Nazakat Segala Macem Menang Makanya Jadi Ini Amanah Ini Yang Diterapkan Ke Teman-teman Seluruh Alumni Bahwa Jiwa Kempedulian Itulah Harus Melekat Jadi Ketika Usaha Mbak Siva Mas Agus Dengan Yang lainnya Selalu Setidak-tidaknya Akan Mengisikan Zakatnya Gitu Dari Penghasilannya Atau Bahkan Mbak Siva Membuka Gratis Kursus Buat Masyarakat Sekitar Oke Karena Teman-teman Lahir Jadi Mereka Tidak Akan Pelit Untuk Nasi Ilmunya Jadi Bayangkan Itu Satu Kekuatan Yang Luar Biasa Sangat Indah Berbagi Jadi Mereka Sudah Merasakan Manfaat Mereka Dibayarkan Oleh Dana Zakat Atau Dana CSR Artinya Ada Orang Yang Berbagi Supaya Dia Bisa Mendapatkan Keahlian Itu Ketika Dia Sudah Alumni Dia Menjadi Pekerja Atau Pengusaha Nah Dia Akan Terasa Bahwa Dia Dulu Dibantu Oleh Orang Dan Saatnya Dia Menjadi Membantu Membantu Orang Lain Jadi Mustahik Ke Muzaki Dulu Menjadi Mustahik Sekarang Menjadi Muzaki Mas Yudi Mas Agus Juga Memang Begitu Ya Dari Bengket Saya Sendiri Juga Ada Program Sosial Trainer Jadi Ada Beberapa Kegiatan Yang Mungkin Kita Agendakan Seperti Servis Gratis Itu Kita Agendakan Itu Di Agendakan Maksudnya Aset Kita Adakan Di Tanggal 17 Kemarin Kita Habis Adakan Itu 17 Agustus Kemarin Kita Adakan Servis Gratis Free Untuk Semua Komponen Masyarakat Dalam Rangkah Hari Kemerdekaan Gratis Servis Motor Jadi Tidak Melulu Harus Bayar Kita Kan Ibaratnya Usaha Itu Tidak Selalunya Untuk Keuntungan 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 Kita 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 Nyari Semacam Feedback Email Email Balik Ke Konsumen Jadinya Kita Adakan Seperti Itu Biar Biar Orang Merasakan Juga Kalau Kita Itu Ada Dampak Yang Baik Buat Mereka Gitu Iya Sangat Menarik Pemirsa Mungkin Di Semen Berikut Pemirsa Bisa Bertanya Melalui Online Chatting Kami Nanti Kami Akan Tanyakan Pada Para Nalsumber Termasuk Pak Usman Kalau Masih Ada Yang Penasaran Bagaimana Cara Masuk Ke Ika Dan Bergabung Pak Suman Mungkin Ini Juga Penekanan Pada Cara Bergabung Tadi Mereka Dites Atau Bagaimana Jadi Kita Biasanya Akan Terbuka Ketika Sudah Ada Pengumuman Kita Akan Share Kalau Sekarang Ada Kanal Whatsapp Telegram Bahkan Di Medsos Jadi Bahkan Dengan Media Media Yang Kerjasama Kita Seperti Radio Koran Itu Akan Share Semua Jadi Ketika Sudah Dapet Itu Ada Masa Waktu Pendaftaran Jadi Ada Masa Teman Atau Yang Ini Anak Muda Yang Punya Tenaga Punya Mimpi Ayo Ikut Aja Karena Sudah Banyak Portfolio Portfolio Sukses Yang Awalnya Juga Tidak Sengaja Biasanya Ada Mampain Ikut Ikutan Dulu Ternyata Ini Cuma Di Dimana Pusatnya Oh Iya Jadi Kita Punya Kampus Utamanya Di Islamic Islamic Village Di Karawaci Tangerang Jadi Itu Kampus Utama Kita Dan Kita Juga Punya Karena Memang Ini Seluruh Indonesia Jadi Di Daerah Gimana Kan Butuh Biaya Juga Datang Jakarta Betul Makanya Ini Yang Sedang Kita Konsep Yang Kita Punya Istilahnya Institut Kemandirian Satelit Baru Ada Di Depok Nah Nanti Kita Mohon Doa Saja Mudah Nanti Dengan Siapapun Yang Bisa Berkolaborasi Di Institut Kemandirian Pengen Seluruh Provinsi Ada Supaya Bisa Sesuai Dengan Kebutuhan Di Provinsi Itu Apa Sehingga Bisa Mengakomodirlah Untuk Sementara Orang Datang Ke Jakarta Karawaci Karawaci Dulu Jadi Kita Diikutkan Di Karawaci Di Kampus Utama Kita Tapi Tidak Menutup Kemungkinan Seperti Kemarin Misalnya Di Provinsi Rio Kita Dengan PT Cepron Indonesia Kita Mereka Pengen Diklatnya Disana Oh Diklatnya Disana Jadi Memang Khusus Lohasa Rekat Sana Juga Jadi Sangat Banyak Itu yang Tematik Ya Betul Jadi Yang Apa Kita Punya Sistem Punya Kurikulum Punya Modul Itu Yang Sebenarnya Tinggal Cloning Betul Tinggal Bahkan Tadi Ini Saya Menchallenge Juga Kalau Komunikasi Dengan Pemerintah Ada BLK Ada LKP Kita Terus Menjalin Komunikasi Kalau Memang Ada Irisan Yang Pas Dengan Kita Kita Akan Sangat VLK Jadi Kita Saat Ini Menganut Siapapun Silahkan Berkolaborasi Kita Sangat Terbuka Open Bahkan Bisa Dikata Mau Menduplikasi Program Kita 100% Bunggu Kenapa Kita Yakin Bahwa Kalau Misalnya Orang Ini Hak Cipta Kita Yakin Hak Cipta Milik Allah Kalau Kita Memberikan Manfaat Ya Itulah Kita Di Dunia Usaha Ketika Memberikan Manfaat Ada Sesuatu Yang Kita Enggak Pernah Rumuskan Kita Rencanakan Ada Aja Nah Ini Yang Kita Yakini Sampai Kedepan Untuk Ini Kolaborasi Terbuka Dengan Siapapun Itu Iya Nah Alumni Alumni Yang Keluaran Ika Ini Kemudian Apa Ada Kontribusi Kembali Ke Ika Atau Bagaimana Ini Yang Menarik Ya Makan Teman Teman Itu Tadi Engjizmen Cukup Kuat Karena Di Antara Mereka Sendiri Seperti Keluarga Berarti Yang 8000 Itu Semuanya Makanya Ketika Mereka Misal Contoh Kecil Walaupun Ini Kita Sedang Sedang Kita Ada Namanya Forum Alumni Institut Kemandirian Sedang Kita Setup Untuk Bisa Lebih Produktif Lagi Saat Ini Karena Di Rans Waktu Yang Cukup Lama Ini Kita Belum Sempet Ada Pertemuan Kita Sedang Merencanakan Pertemuan Akbar Kongres Niatnya Bukan Buat Gegayaan Tetapi Untuk Kontribusi Ke Masyarakat Lebih Luas Itu Apa Bayangkan Dari 8000 Jangan Jauh Ada 500 Orang Alumni Yang Berhasil Kumpul Gagasan Wah Luar Biasa Bisa Jadi Ika Hadir Di Seluruh Provinsi Kalau Dengan Kontribusi Alumni Itu Jadi Dan Kepedulian Mereka Ketika Ada Bencana Itu Selalu Konfirmasi Ke Kita Oke Jadi Mereka Jadi Relawan Betul Ada Yang Bisa Dibantu Enggak Bahkan Kalau Kita Lagi Ya Kan Kalau Bencana Itu Waduh Bukan Luar Biasa Ya Harus Respon Turun Ketika Mereka Inisiatif Buka Service Gratis Di Jadi Mereka Bahkan Sumbangan Dari Mereka Sendiri Disalurkan Keterakhir Kemarin Ketika Di London Itu Yang Berangkat Dari Apa Saya Membahasakannya Berangkat Dari Kekeluargaan Berangkat Dari Niat Yang Sama Jadi Punya Enjilmen Yang Kuat Impact Betul Tadi Kepedulian Itu Sangat Melekat Luar Biasa Pemirsa Kita Di Segmen Ini Kita Akan Lanjutkan Dengan Segmen Ketiga Pemirsa Bisa Bertanya Melalui Online Chatting Pada Segmen Berikut Kita Akan Tanya Jawab Bersama Pak Osman Sama Mas Agus Dan Mbak Sifah Kalau Ada Yang Ingin Ditanyakan Silahkan Kami Tunggu Dan Tetap Bersama Kami Yang Tanya Bersama Akan Sama Sama Kami Tanya Terima kasih telah menonton 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 Kita ada forum Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tentang Terima kasih telah menonton 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 Dari pengantin, mau satu paket gitu dengan fotografer, foto dan video gitu. Jadi orang masuknya awalnya melalui makeup, tapi udah satu paket aja mbak, bisa nggak gitu ya. Iya, yang I.O nya juga dimakannya. Saya tadi juga, wah mbak udah sampe jadi I.O nih. Betul, padahal yang diajarkan salon muslimah ya. Iya, akhirnya rembet kemana-mana. Dan saya salut nih, jadi di tengah masa pandemi ini, mbak Sipa tadi ngobrol-ngobrol sedikit, bukan cuma mengandalkan koko gerai utamanya yang ada di rumah ya mbak ya, tapi dia jemput bola. Jadi bisa menghubungi Instagramnya yang tadi gitu ya, itu bisa langsung ke rumah ya mbak. Khusus para hijabers ya, para ibu-ibu rumah tangga yang tidak mau auratnya sama yang lain gitu ya, itu bisa langsung. Nah ini makanya ada kesempatan mbak Sipa dengan alumi-alumi salon yang lainnya untuk perusahaan. Banyak lah. Tentunya sesuai dengan protokol kesehatan ya. Betul, betul. Ya pemirsa, berhubung, Ahsan sudah masuk ya. Ya mungkin banyak yang perlu ditanyakan sebenarnya, dan kita konfirmasi ke Narasumber, karena waktu yang batasi kita mungkin kita cukupkan sampai di sini acara kita ini. Dan terima kasih Mbak Sipa, Mas Agus, Pak Usman yang sudah hadir di Studio ZTV. Dan pesan kami kepada pemirsa, tetap jaga kesehatan, jaga jarak, dan selalu memakai masker. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!